Dan untuk mengetahui informasi terkini, jelang pelantikan Menteri Kabinet Prabowo Gibran, kita terhubung dengan Yasmin Atania di Gelora Bungkarno Senayan dan Henry Aprila di Istana Merdeka. Kita kearakan Yasmin terlebih dahulu. Yasmin, selamat pagi. Apa kegiatan Menteri Andi Amran Suleman sebelum dilantik? Ya baik, selamat pagi. Cika Galud dan juga Pembersa, betul sekali bahwasannya selain ada nama-nama baru yang masuk dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih, namun juga ada nama-nama yang memang sebelumnya sudah menjabat sebagai Menteri dan kembali menjabat dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakyat Kabuming Rakyat. Salah satunya adalah, tepat di sisi kanan saya ini, saya berkesempatan khusus untuk mengikuti kegiatan ataupun persiapan menjual pelantikan nanti yang akan dilakukan pada pukul 10, yaitu dengan Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Selamat pagi, Pak Amran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Amran ini kegiatan pagi-pagi menjelang pelantikan tapi malah di GBK ini memang sengaja dilakukan begitu Pak atau seperti apa Pak? Ini kami hampir tiap hari olahraga, kami sudah terbiasa bangun jam 3, setelah itu sholat, kemudian mengecek, mengontrol pertanian seluruh Indonesia, menelpon dirijen-dirijen, direktur, memastikan bahwa program ini tercapai sesuai target. Baik, berarti memang ini kegiatan untuk rutin dilakukan di akhir pekan begitu ya Pak ya? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari, luar biasa. Baik Pak, setelah dari GBK rencananya nanti sebelum ke Istana Kepresidenan, akan melakukan kegiatan apa lagi Pak? Setelah ini langsung kami rapat dengan tim tenaga ahli S1 dengan Pak Sekjen jam 7 nanti. Jadi, bagi kami di pertanian sekarang, karena ada krisis pangan, kemudian ada target yang diberikan oleh Bapak Presiden sekarang, Pak Prabowo, dia itu suasempada, oleh karena itu tidak ada hari tanggal merah, tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Tapi Pak, biasanya kalau pelanikan Bapak sudah tiga kali nih, menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, hat-trick begitu ya Pak ya? Ini ada seperti kegiatan atau kegiatan khusus? Gak ingin dilakukan bersama keluarga sebelum pelantikan biasanya Pak? Enggak, biasa saja dengan keluarga, dengan anak-anak cerita-cerita, anak-anak berpesan, jaga kesehatan Pak, jaga kesehatan karena ini tantangan begitu besar yang dihadapi ke depan. Baik, Pak. Ini kan sudah tiga kali menjabat Pak, mungkin masyarakat penasaran bagaimana bisa gitu Pak? Apa dikiat-kiat khusus apa yang dilakukan Bapak sehingga Bapak kembali terpilih begitu Pak menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia? Kami percaya setiap detik adalah takdir. Kami juga tidak pernah membayangkan bahwa kami dulu PPL bisa menjadi Menteri. PPL kemudian 15 tahun kemudian jadi Menteri. Itu kami tidak pernah bayangkan. Kemudian dipanggil lagi kembali. Jadi mungkin itu sudah takdir. Kami kerja ilas saja mengalir bagaimana hidup kami bermanfaat untuk orang banyak, khususnya petani Indonesia. Kerja ilas. Di kelas ya Pak ya? Iya. Baik Pak, nanti rencananya untuk datang pelantikan bersama siapa saja Pak? Bersama anak saya, dua orang dengan istri saya. Nanti mungkin jam 9 sudah ke istana. Karena rencana pelantikan jam 10. Pak, untuk target sendiri dalam kepimpinan Bapak nanti setelah Kementerian Pertanian dari periode 2024 hingga 2029 apa saja Pak? Karena target kita sekarang sudah persiapan Bapak Presiden menyampaikan target sosembada 4 tahun ke depan. Kami yakin itu bisa dicapai. Kenapa? Periode pertama dulu kita pernah sosembada. Dan itu 4 kali. Bahkan kita mendapatkan penghargaan agrikola medal, medali agrikola dari FAO. Dan itu penghargaan tertinggi dunia. Setelah 40 tahun baru kita dapatkan penghargaan lagi. Dan ini kebanggaan untuk masyarakat Indonesia khususnya petani Indonesia. Ini adalah penghargaan untuk petani Indonesia. Kan hanya bagian kecil dari penghargaan itu. Ini yang berprestasi adalah petani Indonesia, seluruh tim, pegawai kementerian, kebupaten, provinsi, dan kementerian pertanian. Kita berharap tentunya nanti para petani dapat semakin sejahtera ya Pak ya di Indonesia ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Andi Amran Sulaiman telah bergabung bersama kami. Semoga nanti pelantikannya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Selamat kembali beraktifitas Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya Cikal Galut dan juga Pemirsa itu tadi wawancara kami mematuhkan perhatian kesiapan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang kembali dilantik. Ini sudah tiga kali nantinya menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kita harapkan bersama-sama agar nanti pelantikan yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dapat berjalan dengan lancar. Kembali ke studio. Terima kasih Yasmin. Sekarang kita ke rekan Henry. Henry bagaimana persiapan di Istana Merdeka Jelah Pelantikan di Kabinet Merah Putih. Jangan berapa rencananya? Para Menteri akan dilantik. Ya baik selamat pagi Cikal Galut dan juga Pemirsa. Tentunya ini nantinya pelantikan para Menteri begitu juga Wakil Bateri dan juga Kepala Lebaga yang nantinya akan dilantik tepat di hari ini. Tepatnya di hari Senin pada 21 Oktober 2024. Memang rencananya ini akan dilaksanakan tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tepatnya akan dilaksanakan di Istana Negara begitu. Maksud kami di Istana Merdeka juga dilaksanakan tepatnya di Jakarta begitu. Dan tentunya untuk pelantikan para menteri dan juga para calon menteri dan juga Kepala Lebaga ini. Ini dinamakan dengan Kabinet Pemerintahan Prabowo yang dinamakan dengan Kabinet Merah Putih begitu. Dan tentunya sebagai informasi juga kemarin Prabowo Subianto bersama dan di Beran Raka-Beraka telah mengumumkan begitu para sederetan nama, para calon menteri begitu juga dengan calon menteri dan juga Kepala Badan yang juga nantinya akan masuk pada pemerintahan Prabowo Subianto yang akan membantu selama 5 tahun ke depan dari 2024 sampai dengan 2029. Dan tentunya memang tadi yang sudah kami sempat sampaikan ini rencananya dilaksanakan tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga kita juga telah menyebab bersama-sama kemarin di hari Minggu. Tepatnya pada 20 Oktober 2024 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka-Beraka telah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14. Begitu juga dengan kemarin para menteri, begitu juga dengan para Wakil Menteri dan Kepala Lembaga yang juga kompak menggunakan pakaian batik berwarna hitam. Begitu, Galuh dan juga Pemirsa. Dan tentunya juga dapat kami sampaikan ini tercatat sudah ada sekitar 48 menteri begitu juga dengan 56 Wakil Menteri dan Kepala Lembaga yang juga masuk pada pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Tentunya harapan besar untuk masyarakat pada pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan. Sementara, saya kembalikan ke Anda Cikal dan juga Galuh di studio. Baik, Hendry. Terima kasih atas laporan Anda. Dan sebelumnya ada rekan Yasmin Atania yang lagi berolahraga bareng dengan Pak Andi Amran Sulaiman. Selamat olahraga kembali Yasmin. Terima kasih teman-teman atas laporannya. Selamat bertugas kembali.